Intro Dan berikut ini adalah jadwal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di minggu ini. Ada timnas Indonesia yang dijadwalkan akan bertemu dengan timnas Jepang. Dari Jumat 15 November 2024 mulai pukul 7 malam. Dan tentunya pertandingan kali ini bisa disaksikan secara langsung di RCTI. Dan berikut ini adalah klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang untuk sementara mempunyai klasemen dengan turun yang 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan di urutan kedua ada Australia dengan koleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Arab Saudi menempati peringkat ketiga dengan koleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Dan Bahrain berada di urutan keempat dengan koleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Sementara itu timnas Indonesia untuk sementara menempati peringkat yang kelima dengan koleksi 3 poin. Dan dicurkunci ada timnas Sina dengan koleksi 3 poin. Setelah menghadapi timnas Jepang, timnas Indonesia dicadwalkan akan menjamu Arab Saudi. Di hari selasa 19 November 2024 mulai pukul 7 malam. Dan tentunya pertandingan kali ini bakal disiarkan langsung oleh RCTI. Sementara di pertandingan selanjutnya akan diadakan di tahun 2025 nanti. Dimana nantinya Indonesia akan bertandang ke Australia. Di susul Indonesia akan menjamu Bahrain di GBK. Dan dua pertandingan terakhir, Indonesia menjamu Cina dan Indonesia akan bertandang ke negara Jepang. Dan itu adalah jadwal timnas Indonesia diajang kualifikasi Biala Dunia Run yang ketiga kali ini. Berapa nih soprediksi skor antara timnas Indonesia versus Jepang kali ini? Ketikan jawabannya di kolom komentar ya som.